Terdakwa kasus senia maut Apriani Susanti, 29 tahun, selasa 10 Juli menjalani sidang perdananya sebagai pengguna narkoba di pengadilan negeri Jakarta Barat. Apriani terancam hukuman 12 tahun penjara. Dalam sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Haswandi, Apriani nampak tertunduk malu dengan menggunakan jilbab warna pink. Sementara Jaksa Penuntut Umum Tamalia Rosa dan Budiman secara bergantian membacakan dakwanya. Menurut Jaksa Tamalia, terdakwa telah melakukan percobaan atau permupakatan jahat untuk tindak pidana narkotika sebagaimana dibaksud dalam pasal 114 ayat 1. Dakwaan Jaksa tersebut berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari para saksi. Sebelum kecelakaan maut itu terjadi, terdakwa pergi menuju KP Upstairs di jalan Cikiniraya, Jakarta Pusat. Bersama Febrina Miranda Tobing, mereka menanggap minuman keras jenis tequila, potka, dan bir. Sekitar pukul 2 dini hari setelah KP Upstairs tutup, terdakwa bersama temannya menuju diskotek Stadium. Di sini mereka patungan membeli narkoba jenis ekstasi seharga Rp300.000 per butir. Pada pukul 10 siangnya, mereka keluar dari diskotek menggunakan Daihatsu Senia Hitam. Dalam keadaan tak sadarkan diri, terdakwa kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Tukutani hingga menyebabkan 9 orang tewas. Dari pemeriksaan urin di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Januari 2012, terdakwa terbukti positif menggunakan metamphetamin yang berarti ditemukan adanya tanda pemakaian narkoba. Terhadap dakwaan jaksa, Apriani dan penasehat hukumnya Eprijel sepakat untuk mengajukan eksepsi. Dari Jakarta Barat, Adil Widodo, Poskota TV melaporkan.